PEMBICARA 1 Meski Perang Dunia Kedua telah berakhir lebih dari 70 tahun, namun sampai sekarang perang masih berkecamuk di banyak tempat. Hal ini tentu membawa berbagai negara di mode waspada setiap saat. Kesiap sediaan negara-negara maju untuk mempertahankan diri, bahkan untuk menyerang bisa kita lihat dari banyaknya konsep alutsista modern canggih yang pernah mencuat di dunia. Hari ini mari kita masuk untuk melihat satu persatu dari konsep alutsista modern canggih tersebut. Tank PL-01 Tank ini sangat mencengangkan karena diklaim sebagai tank tak terlihat. Klaim ini tentu harus diperhitungkan karena jika ada tank yang tidak terlihat dengan kemampuan kuat. Bisa saja tank tersebut memporak-porandakan musuh dengan instan. Dalam penjelasan yang didapatkan, konsep tak terlihat dari tank PL-01 ini datang dari lapisan khusus yang diklaim mampu memantulkan dan menyerap radar serta inframerah. Kemampuan ini tentu saja bisa mengelabui penglihatan musuh dan ketika mereka lengah, maka penyerangan bisa dilakukan dengan mudah. Apalagi PL-01 disimulasikan, mampu membawa senjata dengan ukuran kaliber 120mm di atas turet tanpa awak miliknya. Turet ini juga disebut mampu untuk menembakkan berbagai macam amunisi, utamanya amunisi ledakan tinggi yang mampu menghancurkan alut sistem musuh seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Nah, setelah mendengar segala keunggulan dari PL-01, tentu saja banyak yang berasumsi kalau tank ini akan menjadi game changer secara instan. Tapi sayang, semua pengembangan PL-01 dihentikan pada tahun 2015 dengan alasan yang belum jelas. Ada yang bilang kalau visinya haluh banget. Ada juga yang bilang kalau tank ini sebenarnya sudah selesai, tapi disembunyikan dari publik. Oke, dari konsep alut sista darat kita pindah ke konsep alut sista laut. Sekarang ada SMX-31E yang merupakan konsep kapal selam futuristik dari Perancis yang diperkenalkan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan meluncur tahun 2045. Lamanya pengembangan yang dilakukan kapal selam ini tentu bukan tanpa alasan, karena canggihnya segala sistem operasi yang digunakan. Dari spek yang diungkapkan ke publik, SMX-31E ini memiliki kemampuan menyelam tahunan tanpa naik ke permukaan layaknya kapal selam nuklir. Nah, uniknya SMX-31E ini bukan kapal selam nuklir, melainkan kapal selam listrik. Jika kapal selam ini berhasil diciptakan, maka kapal ini akan menjadi kapal selam listrik pertama di dunia. Bukan cuma itu, kapal selam ini juga diklaim mampu memuat logistik, senjata, dan perangkat lainnya 6 kali lebih banyak ketimbang kapal selam biasanya. Dengan mampu membawa 24 senjata berat berbeda, maka SMX-31E bisa menjadi predator puncak di lautan dengan kekuatan yang dia miliki. Membicarakan soal konsep canggih dalam dunia militer, tentu saja kita tidak boleh melupakan Rusia. Negara beruang merah ini pernah mempertontonkan sebuah konsep teknologi bernama roket pintar. Dari apa yang terlihat, bisa kita ketahui kalau sistem ini sangatlah mematikan. Pertama, roket diluncurkan dari berbagai macam platform milik Rusia, bisa melalui mobil peluncur roket, kapal perang, hingga jet tempur. Sesaat setelah meluncur, roket pintar ini kemudian akan berbaris di ketinggian yang sulit untuk dideteksi. Saat sang operator kemudian telah siap dan target berada di posisi semestinya, maka serangan bisa dilancarkan dengan satu tombol yang mudah. Bisa dilihat kalau penghancuran ini dilakukan dengan instan. Fleksibilitas platform peluncuran roket yang dilakukan, kemudian memberikan fleksibilitas misi yang sempurna bagi Rusia. Mulai dari serangan bangunan strategis, konvoy militer, hingga kapal induk bisa dilibas. Nah, jika suatu saat roket pintar ini dimiliki oleh Rusia, mungkin saja Rusia akan merebut posisi Amerika sebagai negara adidaya dalam dunia militer. Selain roket pintar, seperti yang dibahas tadi, Rusia juga punya beragam konsep mengerikan dalam dunia militer. Contohnya ada konsep hujan senjata, di mana satu kapal pengangkut logistik militer akan membawa senjata untuk dijatuhkan di medan perang. Saat jatuh, senjata ini akan terbuka dan menambahkan proyektil yang secara khusus mampu menghancurkan alutsista lapis baja seperti tank. Dalam mode yang lebih mematikan, senjata ini bahkan bisa melakukan kamuflase untuk mengelabui musuh di medan perang. Saat alutsista mendekat, maka dengan beberapa tembakan garis terdepan, musuh bisa luluh lantah. Konsep teknologi militer kayak gini kalau jadi beneran bisa jadi ujung tombak yang sangat efektif, karena bisa secara instan menghancurkan lini depan musuh. Menyinggung persoalan dunia penerbangan dengan roket pintar dari Rusia, ada satu lagi yang datang dari Inggris, yaitu konsep pesawat futuristik dari BISystem. Pesawat ini punya konsep unik yang bisa bergabung dan berpisah secara instan. Kemampuan terbang yang keren ini dibuat dengan berbagai alasan. Salah satu contohnya sebagai pesawat misi ganda. Jadi dalam sekali terbang, pesawat milik BISystem ini bisa menjalankan banyak peran seperti membawa logistik, mengintai dan juga menyerang, lalu bergabung dan pulang. Bukan cuma itu, kemampuan terbang ini tentu mampu memberikan manuver luar biasa dan gerakan di luar nalar untuk menghindari serangan musuh. Jadi, emang paket komplit yang diimpikan oleh banyak negara. Kemampuan ini memang tentu saja sudah seperti milik alien dan kemungkinan untuk direalisasikan itu sangat kecil. Tapi kebahayang gak sih, kalau BISystem Futuristic Aircraft ini beneran ada? Pasti dunia penerbangan kita bisa terbantu secara signifikan dan bukan cuma di dunia militer aja. Bisa saja suatu saat nanti ada kapal komersial untuk penumpang yang saat lepas landas bisa terpisah di langit. Wah, jadi misalnya nih kita berangkat dari Jakarta. Nah, pesawat ini bisa pisah jalur, ada yang bagian ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan, dan ada juga yang ke Papua. Tentu saja pengalaman terbang dengan kapal konsep tersebut akan sangat menyenangkan dan pasti efisien soal biaya operasional. Jika dari tadi kita membahas alutsista, untuk yang terakhir nih, ada konsep penggunaan body protector untuk personil militer dari Rusia. Baju militer dengan kesan futuristik ini tentu bukan cuma gaya-gayaan kayak cosplay doang, tapi punya kemampuan luar biasa yang mampu menahan amunisi kaliber 50mm dari senjata mesin. Nah, dengan kemampuan ini, tentara Rusia bisa petantang-petenteng di medan perang dan melakukan serangan taktis. Bagi kamu yang penasaran dengan teknologi militer semacam ini, tunggu konten daftar populer berikutnya ya, yang secara khusus akan membahas teknologi baju militer lainnya. Oke, itu tadi untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.